Ya masih di rakyat memilih, Mbak Profiwi kita lanjutkan tadi yang sempat terpotong nih soal rekomendasi khusus atau mungkin catatan-catatan yang perlu diperbaiki terutama di undang-undang pemilu supaya kita berkembang lah, maju lah gitu, jangan sama lagi terulang lagi terulang lagi di pemilu-pemilu selanjutnya. Iya, karena pemilu ini kan kita terjemahkan untuk 2024 ini tiang panjang, kita mau take off gitu ya, kita naik kelas kan gitu. Maka yang akan datang itu memang paket undang-undang politik harus direvisi, termasuk undang-undang partai politik ini terlalu lama ini, tahun 2011 terakhir. Nah ini sudah audited ya, jadi harus diperbaiki undang-undang partai politik ya, supaya partai politik kita itu konteksnya dapat gitu ya, kebaruan. Ini eranya digital begini, nggak undang-undangnya sudah kuno banget, itu satu. Lalu penyelenggara gitu ya, tentang KPU Bawaslu gitu ya, ini perlu. Bawaslu ini ditingkatkan, dikuatkan itu untuk apa sebetulnya, kan gitu. Nah kalau dari pemilu ke pemilu, ada kegaduan, ada konflik, ada ini, terus tugas Bawaslunya apa? Di negara lain nggak ada Bawaslu, jangan lupa. Bawaslu di Indonesia sejak 2016 itu dikuatkan gitu ya, dengan memberikan penalti secara administratif, kan gitu. Kecuali pidana, kalau pidana dibawa ke ranahnya institusi pendekat hukum. Maka menurut saya memang Bawaslu ini harus profesional, betul. KPU apalagi, kalau KPU ini kan permanen, kan gitu ya. Ini yang kita harapkan, betul-betul dua penyelenggara ini melakukan sinerginya, kolaborasinya secara profesional sebagai institusi penyelenggara. Jadi tidak silang-sengkarut, kok ini nggak diberikan data gitu ya, yang lain terus ngomelkan gitu. Nah ini nggak boleh, mestinya ada sinergi institusional. Jadi bukan atas nama pribadi, tapi institusi. Institusi mewajibkan, mengharuskan, mensyaratkan gitu ya, bahwa antara KPU Bawaslu itu bersinergi secara dengan tupoksi masing-masing, kan gitu. Nah ini yang kita melihat pemilu ini pun belum terjadi, gitu. Lalu partai politik tadi itu ya, kita harapkan betul-betul menjadi partai kader. Pemilu diserentakkan antara lain untuk merampingkan partai kita. Karena sisi presidensial itu harus ditopang oleh partai yang sederhana jumlahnya, gitu ya. Tidak ekstrim, tidak banyak banget gitu. Idealnya mungkin lima partai politik di Indonesia, kan gitu. Nah ini yang tidak terjadi karena pemilu serentaknya belum mampu melembagakan partai. Jadi kalau partainya melembaga nanti, maka partai itu betul-betul mampu memfungsikan dirinya, melakukan kaderisasi dan promosi kader yang bagus. Nah berkoalisinya itu terukur, terformat, tidak lalu nanti ini ya, selesai, segera setelah selesai, diumumkan ini-ini, itu kocar-kacir nanti koalisinya, kan gitu. Nah ini yang mungkin dengan sistem pemilu serentak ini seharusnya tidak seperti itu. Terukur lah, terformat lah, kan gitu ya. Kita harapkan sudah naik kelas untuk pemilu 2029. Selain partai politik, tentu institusi penegak hukum. Ini institusi penegak hukum itu betul-betul profesional, gitu ya. Kalau Polri, dia memang arenanya adalah menjaga keamanan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, TNI menjaga kedaulatan negara ini dari serangan, gempuran luar, kan gitu. Jadi harus tusinya ke sana, bukan cawe-cawe dengan pemilu yang istilahnya itu politik praktis banget, kan gitu. Termasuk PNS, nggak boleh. Birokrasi kita itu nggak akan pernah naik kelas ke birokrasi dunia, gitu ya, kelas dunia, kalau setiap lima tahun selalu melakukan, gitu ya, diintrusi oleh kekuatan-kekuatan politik lainnya, termasuk tidak ada lagi kebulatan tekad dari ASN, gitu ya, dukung-mendukung dan penggunaan fasilitas, gitu ya. Kalau yang itu agak susah ya, karena kan pejabat kepala atau yang pemimpin dari ASN ini kan adalah pejabat pembina-pembina kan dari partai politik, jadi ya mau nggak mau mereka mencari aman dong kalau ASN ini. Tidak ada yang sulit kalau hukum kita tegak. Nah demokrasi yang kita sepakati antara lain untuk supaya penegakan hukum itu eksis, gitu kan, kokoh. Jadi bukan lalu ada demokrasi menjadikan negara kita negara politik, salah itu. Berarti hukumnya nggak ngikuti, gitu loh. Itu yang saya khawatirkan kenapa pemilu 2024 ini akan seperti apa ketika hukum kita itu merosot tajam. Nah ini, Alhamdulillah civil society masih tegak dan sebagainya menyuarakan agar pemilu ini free and fair, luber, kan gitu ya. Dan kita masih gembira lah, relatif tidak terlalu gloomy, gitu. Ketika tahapan seperti ini kita lalui nanti yang katanya ini ada KPU ya, ada komisional, ada Mas Ilham, itu katanya sensitifnya di kecamatan nanti. Itu harus berbondong-bondong kita tangkrongin kecamatan, gitu ya. Dimana jual belinya ini, kan gitu. Nah itu antara lain. Supaya apa, siapapun menang Mbak Putri, mau paslon 1, 2, 3, silahkan. Kita hormati, kita tabek, kan gitu. Karena apa, semuanya nggak ada yang dilanggar. Kalaupun ada yang dilanggar kecil gitu, nggak prinsip gitu. Tapi ketika prinsip mendominasi dan sebagainya, pasti rame. Oke, kalau Mas Ilham sendiri, Mas, menanggapi tadi, Mas. Yang di kecamatan-kecamatan ini perlu nih, diperhatikan sekali. Ya, memang berdasarkan pemantauan dan beberapa penelitian akademisi ya, memang di kecamatan itu, di PPK itu rawan dengan kecurangan. Ada manipulasi suara. Misalnya dari 10 jadi 1000, dari 1000 jadi 1, dan sebagainya. Di pindah-pindah sebagainya. Oleh karenanya, kenapa kemudian kami membuat yang namanya itu si Tung ketika 2019, dan juga si Rekap ketika pilkada kemarin. Itu kan sebetulnya untuk membandingkan. Ya, membandingkan ketika sudah difoto. Si Rekap tuh model gini. Dia memfoto C plano, yang kemudian nanti para saksi bisa menggunakan barcode, untuk bisa dipegang oleh mereka semua. Jadi, pemasuhan terhadap formulir C itu sangat sulit. Bisa diminimalisir. Jadi, kalau dulu di MK tahun 2009 ketika saya di provinsi, itu calon A dari partai A punya C1, calon partai B punya C1, KPU yang merasa bahwa ini adalah paling benar, terdiri-terdiri dipersoalkan juga oleh MK. Nah, ini dipersoalan. Nah, oleh karanya adalah pentingnya alat bantu itu adalah untuk memastikan pertama transparan, tidak bisa diubah-ubah, dan kepastian hukum. Nah, ini yang bahaya kepastian hukum ini. Baik, itu potensi kecurangan. Tapi saya mau lebih luas lagi nanti, Mas. Untuk minta pemetaan TPS-TPS rawan kecurangan, rawan bencana, apalagi sekarang cuaca buruk. Mungkin nanti dijawab ya, Mas Ilham. Saya jidat berikut, kami masih akan kembali saat lagi.